Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini 5 Mei 2022 Saya mendapatkan Ini ya Ledaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK0202C25 152022 Tentang kewaspadaan terhadap Penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui Etiologinya atau sebabnya Oke Disini nanti ada Formulir screeningnya Bentuknya adalah seperti ini Formulir penyelidikan epidemiologi hepatitis akut yang tidak diketahui Etiologinya Nah ini nanti Kita mau coba untuk membuatnya Di Simples hansak Kita coba kordinannya Agar nanti pada saat Yang dibutuhkan Untuk memasukkannya Tinggal dimasukkannya di hansaknya Oke Ini ada seperti ini Nama PSNK Tempat tugas Nama pewawancara Tahap pewawancara Tahap pewawancara Berarti nanti Disini nanti bisa Kalau disini Nama pewawancara Berarti kita bisa detect berdasarkan user yang login Jadi yang Jadi yang mau wawancara itu yang loginnya Terus tanggal wawancara itu pada Kita bisa mau Bisa set Dari pada saat mengikutnya ya Di formulirnya Nanti kita masukkan Tangganya Kalau nomor HP bisa ngambil nanti dari data pegawai ya Oke Ini identitas pasien Berarti nanti pasien ini dapatkan dulu Ini nama orang tua Nomor HP Ini bisa ngambil di data pasien Termasuk tanggal lahir Umur Jenis kelamin Pekerjaan Nah ini alamat-alamat Nah kriterian nanti kita buat nih Kriteriannya Kasih konfirmasi Kemungkinan Possible Atau IP link Nah Kita bikin Formulinnya Informasi klinis Jadi tanggal pertama kali timbul bejara Berarti nanti tipenya dead disini Terus Nanti ini pertanyaan-pertanyaan Ada demam ya Tidak atau tidak tahu Ini bisa pakai Combo box Atau checkbox ya Oke Sama-sama nanti tanggal-tanggalnya Berarti rumahnya juga nih Tanggal-tanggalnya Tanggal Tanggal Ininya ya Berhubung ini Bisa Tidak ada Berarti tanggalnya Kita pakai ini aja Pre-type aja lah Tanggalnya Jadi paling formatnya Nanti tanggalnya Bisa tanggal bulan tahun Atau tahun bulan tanggal Oke Ya Kita coba nanti bikin formulinnya Seperti ini Kita masukkan pertanyaan-pertanyaan disini Termasukkan Termasuk kondisi penyertanya Ini Oke Nah kalau pemeriksaan penunjang Berarti nanti ya ini Masuk pemeriksaan lab sih Berarti nanti buatnya ini aja nih Kita buat Buat yang disini aja Oke Oh disini ada juga ya Berarti nanti Kita buat ini juga Faktor lewat perjalanan Kontak Oke Ya Seperti itu Nanti kita coba Faktuannya Saya coba rancang-rancang Dukomnya Nanti seperti apa Termasuk nanti desain Nata bisa Oke Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih